Seperti biasa, tadi tey buruk brak, tey veri Jawa Balat, tey dibuka kurang rengan TLS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung Bimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI Duh, gika episode puluhan akhirnya teyacan Episode 60 mana? Tuh, episode 60, teynya Ngke orang opak kudri, orang anniversary Episode K100 Panget tanggennya, bila-bila lepat Jantan ngke aja anniversary Sampurasu Bilo Jeng Tepang, Bilo Jeng Nyakseni Sarang acara Anuman Utiap Dinten Salasa Gruk Brak, Teperi, Jawa Paran Bilo Jeng Nyakseni Sarang Lingkung Seni SMP Pasundan Hiji Bandung Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun Kumahadara Ramang Sedayana Watapangdui Sarang Seni Goring Satar Kacat Di Lingkung Seni SMP Pasundan Hiji Bandung Dina acara Anuman Utiap Dinten Salasa Gruk Brak Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun Aduh Kumahayya Dara Ramang Sedayana Pak Ayu Dipajang Pak Cace Alhamdulillah Seperti biasa Pani Saritepang Kendi Sarang Singkir Sampurasun Di Lingkung Seni SMP Pasundan Hiji Bandung Terima kasih telah menonton 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 rakyat jempa marentah mas pada bencana hidromete orang buruk berat artinya transparansi ciri nak demokrasi sejalan reformasi buruk tetap ngaji ku jalan truk berat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anjing kesalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pikir前 Pandemi Covid-19 terakhir, Pak Miarsa Jantan masih kena tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Oga secara maksimal Oga nupang penting nama Iya, vaksin booster Pihkan iya te, orang yang hangkitkan di Hukumuniti Upami cerita tepaksin, tepakanci Nah, iya tanya jantan Hayu atu orang pabarangan Ya, orang rojong program pemerintah Seperti biasa, tadi te, beruk-berak TVR Jawa Barat, terus dibuka kurang rengan TLS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI Mohon Dugi ke episode puluhan ayu na te, Achan Episode 60 Tuh, episode 60 Tihnya, ngke, orang opak kode Orang anniversary Episode K100 Mohon Panget tangkennya, bila-bila lepat Jantan ngke, ayu anniversary Mohon Tuh, pamu yarsa Dinadangat ayu na te menik Kuat katiris, katiris-tiris Kuat ke panas, ke panas-panas Nah, iya Jawa Barat Jawa Baratnya Iya dinadangat ayu na te Orang baris ngangkat jejar Anu, wah Itu anu, kaditu-kadir te Anu dia, banjir Kaditu, banjir Di dia, longsor Di dia, hujan Nge-gaya di mana-mana Nah, saportas biasa, rinci kerincang Rinci kerincang, rinci kerincang Kang Agi, tuang lauk bakar Sidik pisan Sidik pisan Potensi bencana hidrometeologi Mengancam di Jabar Cik naonnya hidrometeologi Biasanya kan orang te Uningan dengan meteorologi Hungkul, tapi ya hidro Nah, ya Saportas biasa, nge orang baris ulem Tak, ini mah orang Tete panggelisnya Dina dangkat ayu na te Mohon Karasap, senan Uyup te Mohon, ya Di sagala elemen Ayak, dina dangkat ayu na Mahjantan, nge orang baris madung Dengkin, ya saportas nate kumaha Waspada potensi bencana hidrometeologi Mengancam di Provinsi Jawa Barat Anu munggaran Yang pertama Kita akan mengundang Anjirate selaku Peranata bencana BBBD Provinsi Jawa Barat Bapak Yayan Suryana Di haturan Samporasi Rampes Semoga beri haturan, Pak Salah jeng, nak Ya, ini pang-pang tingna Jantan kan biasanya Ayatnya Ayat berakhiran cuaca Ganggo enjing Jantan anda harus berhati-hati Dengan prakiraan cuaca Nah, itu anjirat selaku prakiraan Prakirawan BMKG Bandung Bapak Yan Firdaus Perbadi Assalamualaikum 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 Bapak, muhun, muhun, ya saya ada sawan kinton, ya Hahaha Salah aja, nah Ya, itu lengkap upahmi Brokblak, itu ayah pakar Itu ayah pengamat Ah, akhirnya, itu salahku pakar Jawa di ITB, Bapak, Doktor Imam Sadisun Sampai Assalamualaikum 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 Nah, salah jenak Anjinate selaku Kepala Seksi Operasi Dan siaga kantor SAR Bandung, Bapak Supriodo SH Assalamualaikum 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 Terus lengkap Sadayana, Alhamdulillah Ya, berpisahan ke orang Baris Madung-Dengken Ngenarumas pada potensi bencana Hidrometrologi Mengancam di Jabar Tapi, Abi badai cali Kelak Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Terus rempek Sadayana Gitu nya Yete orang baris Madung-Dengken Awan Kinton Atara Pikumaha Gitu nya Sabotos Biasa Orang barang yang sakseni Tayangan khas Anutos di Sogikin Kuais Pangampi Berut-Brak TVRI Jawa Barat Badan menanggulangan bencana daerah Jawa Barat Mencatat Lebih dari 17 kejadian bencana hidrometrologi Selama kurang waktu seminggu belakangan ini Cuaca ekstrim di Jawa Barat Seperti bencana banjir Tanah longsor Dan angin puting beliung Telah menyebabkan banyak warga terdampak Akibat bencana ini Bencana yang disebabkan curah air hujan yang tinggi ini Terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Bandung Bogor Ciamis Majalengka Karawang Tasik Malaya Cianjur Sukabumi Kabupaten Bandung Barat Purwakarta Dan Kota Bandung Serta daerah lainnya Salah satu bencana yang cukup besar Adalah tanah longsor di Ciamis Bencana tersebut menyebabkan bangunan rumah rusak ringan di tujuh desa Penyebab dari bencana ini Adalah akibat hujan deras selama beberapa hari Namun untungnya tidak ada korban jiwa Dari peristiwa bencana hidrometeorologi ini Badan meteorologi dan geofisika sebelumnya telah memperingatkan Bahwa potensi cuaca ekstrim akan terus terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat Dalam sepekan ke depan Bagaimanakah sebenarnya proses terjadinya cuaca ekstrim ini? Sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terus melanda wilayah Jawa Barat? Dan apa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk meminimalisir jatuhnya korban dan kerugian bagi masyarakat? Untuk membahasnya mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brugbrak Dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini Kapan merasa Brugbrak TV di Jawa Barat Anu badai ngiring Aup Dina Sonton Aina Bangga ya teh telepon interaktif di 540 Gidap-gidap 7 Ya tosada yada narasumber alam dirasus Sampurasun wabapak Salam sehat pokoknya ya Nubungaran abibadeka Pak Yan Pak Yan ya teh hidrometeorologi Nah cik Pak Yan teh hidrometeorologi teh kumaha ya teh Bencana hidrometeorologi Nau maksudnya hidrometeorologi teh? Ya jadi bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang disebabkan oleh Fenomena interaksi antara kejadian atmosfer dan juga di lautan Kemudian ini berdampak pada lingkungan di sekitarnya Nah salah satunya tadi contohnya apa saja bencana hidrometeorologi itu Dalam hal ini mungkin banjir ya Baik itu banjir kemangan maupun banjir pandang Kemudian juga tanah longsor termasuk di dalamnya Kemudian angin kencang atau puting beliung Dan juga hujan es ya Itu adalah termasuk bencana-bencana yang kategorinya adalah bencana hidrometeorologi Siap jadi itu fenomena antara atmosfer dan juga lautan yang berdampak pada lingkungan Begitu ya Pak ya Nah memang dampak-dampaknya upami sakuti BMKG Memang upami nebutkan atan api di sisi BMKG dampaknya norwaya sih Pak? Ya tadi misalnya pertama adalah terjadinya cuaca ekstrim ya Dalam arti hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang dan juga petir misalnya Kita sudah melihat kejadian ini mungkin di awal-awal bulan Oktober ini ya Tadi di kita lihat sekilas di permukaan ada Nah itu adalah salah satu cuaca ekstrim yang kemudian berdampak pada lingkungan menjadi bencana hidrometeorologi gitu Nah cik Pak upami awal-awal tahun mau orang-orang yang ngepingkin teh halodoh basuh Nah ayah namanya sih kini halodoh basuh atau api tos halodoh becek atau api halodoh caah Jadi sesuai dengan rilis yang sudah kami keluarkan oleh BMKG Jadi untuk wilayah Yogyakarta memang sudah memasuki musim penghujan pada mulai September kemarin ya Beberapa wilayah bahkan ada dua kabupaten ya yang tidak mengalami musim hujan tahun ini Eh musim penghujan tahun ini Yaitu kabupaten Tasik dan juga Pangandaran Mereka sepanjang tahun ini tidak ada kemarau jadi hanya musim hujan aja terus-terus Apakah memang mereka ini sangat berkatakan lautan atau seperti apa Karena fenomena hidrometeorologi kan ini antara atmosfer dan juga lautan gitu Ini dua daerah ini tidak mengalami atanapi tengah rawasannya calah halodoh atau kumaha itu ya lauk asil Jadi-jadi menurutnya jadi lauk asil apa asil Ya betul tadi memang seperti yang dikatakan memang betul sekali Karena pendekatan dengan laut maka efeknya atau dampaknya dirasakan langsung oleh mereka ya Jadi pasokan uap air atau kelompokan udara sangat tinggi di sekitar situ Sehingga pertumbuhan awan hujan atau awan kumulinemus juga menjadi sangat cepat dan banyak ya Sehingga sepanjang tahun ya tidak terjadi kemarau di mereka itu Karena kami mempunyai definisi tersendiri ya untuk penentuan awan musim kemarau Ataupun awan musim hujan gitu Dan definisi tersebut tidak terpenuhi oleh kedua wilayah tersebut Tapi berbeda dengan pantur apa? Panturan Subang ini seernama wartanatnya banjir, 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 serang banjir gitu Pak Padahal Etawogi kan caket serang laut utara gitu ya Pak Nah ini apakah perbedaannya mungkin perbedaan atmosfer atau perbedaan lautannya bagaimana Pak? Ya betul jadi ada perbedaan dari sisi ukurannya Mungkin luas lautannya jauh berbeda antara samudera dengan laut Jawa Yang kedua juga interaksi antara laut dengan atmosfer dinamikanya itu lebih tinggi di wilayah selatan dibandingkan dengan wilayah utara Kenapa? Karena kemarin pada pertengahan tahun itu kan adalah saat aktifnya monsoon Australia Sehingga angin itu bertiup dominan dari wilayah Australia menuju ke utara, ke Asia Dan itu yang makanya dinamika atmosfernya lebih banyak berlangsung di selatan daripada di utara Oh siap Tapi namun demikian ya perlu kita ketahui juga bahwa pasokan kelompokan udara itu atau UAPL itu ada dari dua sisi ya untuk Jawa Barat itu ada dari laut Jawa dan juga ada dari samudera Hindia di sebelah selatan Siap Siap Haturuan Pak Ian Firdaus Salah jangka api pada eka pakar geologi Itu ya Bapak Doktor Imam Sadi Sun Nah itu kan orang itu keda waspada potensi bencana hidrometrologi yang mengancam di Jawa Barat Pak Namun kan atan api di pandangan seorang pakar geologi Pak Iku Pak keda na orang waspada ati potensi bencana hidrometrologi yang mengancam di Jawa Barat Nah Pak Ian tadi sudah menyampaikan hal yang dikhawatirkan adalah kejadian ekstrim sebenarnya Nah yang ekstrim ini sebenarnya harus diketahui masyarakat Bahwa ada pola-pola hujan yang lebat dan sangat lebat terjadi di suatu wilayah tertentu diikuti oleh angin yang cukup kencang gitu ya Kita sebut peting beliung katakanlah Nah disitulah yang sebenarnya menjadi bagian yang masyarakat harus pahami Bahwa di wilayah Jawa Barat termasuk di dalamnya lah ya di Indonesia pada umumnya Mungkin tahun ini masih terpengaruh lanina juga ya Pak Ian ya Masih Jadi musim kemarau yang basah Tapi dikatakan bahwa dua kabupaten di Jawa Barat ini gak ada kemarau ini Jadi basah terus gitu ya Nah kondisi seperti inilah yang dikhawatirkan menjadi ancaman bencana Bencana artinya bisa menghasilkan bencana-bencana yang mengancam penduduk yang tinggal di Jawa Barat Tadi dikatakan ada longsor gitu ya Itu salah satu efek dari kondisi atau dinamika hidrometeorologi yang harus dihadapi Termasuk banjir termasuk juga tentunya ada gelombang tinggi di pantai-pantai Dan bencana-bencana lain yang memang kadang kita harus siap untuk menghadapinya Siap Sebelum ke bencana lain ya Saya mau ke Pak Supriyono Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Sar Bandung Pak sejauh ini peran dari Basarnas gitu Ataupun juga ini dari Kantor Sar Bandung Melihat tentunya ini waspada potensi bencana hidrometologi Sebelum nanti saya akan menanyakan juga penanganan dari tahun sekarang begitu Pak Tapi perannya sekarang seperti apa Pak? Lebih ekstra atau seperti apa? Baik peran dari Basarnas Salah satu tugasnya yaitu melaksanakan siaga selama 24 jam dalam 7 hari Terus latihan Latihan baik itu potensi SAR yang sudah kita latih maupun personil yang kami miliki Terus operasi SAR dan pelatihan Pelatihan terhadap potensi SAR begitu juga dengan pemasarakatan SAR Dengan adanya pemasarakatan dan pemasarakatan SAR ini Mereka paham di suatu daerah Oh saya ini tinggal di daerah rawan bencana Nah apa yang akan saya lakukan? Apabila ada kondisi cuaca yang memang ekstrim di lingkungannya Pemasyarakatan SAR begitu ya Pak? Nah ini sejauh mana dan juga antusias dari masyarakatnya Begitu menjadi pemasyarakatan SAR Terusnya upami di rendangkat ayatnya pasti ayat di sabarah wilayah Di wongkondi Jawa Barat ayat sabarah titik-titik rawan bencana Yang sudah dipatahkan oleh tim yang ayat Pakaitna Tapi sejauh ini antusias dari masyarakat Apalagi yang sudah termasuk di titik rawan bencana Sejauh ini bagaimana Pak antusiasnya? Luar biasa kami melakukan pemasyarakatan SAR Mulai dari tingkat TK sampai umum Kami kemarin juga telah melaksanakan di Bantaran Sungai Cimanuk Terus di Pangandaran, di Cianjur Begitu juga dengan di wilayah Daguk yang memang rawan banjir di sana Kami akan sudah terlaksana tahun 2002 ini Melaksanakan pemasyarakatan secara pelatihan-pelatihan Yang sifatnya workshop maupun bimbingan teknis Nah setidaknya mereka ini tangguh menghadapi bencana Itu yang kami lakukan Siap, jadi walaupun tentunya ini dari kantor SAR Bandung Dari Senin, sehingga di Dinten Senin Dugika Akad Akang Tipe, ya Pak, di Dinten Senin Tile Janah Kalau kemarin kan 24 jam, 7 hari Gitu kan ya, jantan di Dinten Senin Dugika Janah Namanya jantan siap siapa Tapi, pemasyarakat SAR Anu jantan keda peratosan khusus Ke masyarakat anu ayat titik-titik rawan bencana Jantan keda nambinatenya Mengandalkan pameran tahwae, ketunya Tapi masyarakat naoge Keda lewi waspada Soksanaos Tos dititikan Tos ditandaan Diciriam Tos dititik rawan bencana Ami badeka Pak Iyayan Suryana Ini salahku peranata bencana BBBD Provinsi Jawa Barat Data untuk di tahun 2022 ini, Pak Apalagi kan tentunya ini kita memasuki Anu basihna gitu, Pak Anu hujan, nanti intensitasnya Cukup tinggi begitu, Pak Data apa sih yang bisa disampaikan di BBBD Provinsi Jawa Barat? Baik, terima kasih, Pak Sesuai tadi menyambung dari obrolan Pak Iyan Memang sekarang itu musimnya basah gitu ya Kemarau basah gitu ya Memang kita dari catatan kami Dari bulan Januari sampai September Itu tadi sekitar 900 Tapi kita sudah berdasarkan data yang dikirim Dari Kabupaten Kota, BPBD Kabupaten Kota Itu dari pertama Tadi aja sebelum berangkat Saya mencatat 977 Pas mau berangkat itu Sudah 979 Total bencana? Iya Dari Januari sampai sekarang Bencana tadi nono Digolongkan dengan bencana Dan masuk kepada hitungan Sekarang ini menjadi 979 Nah, apa yang menjadi golongannya? Ini bencana Apakah banjir tergolong bencana? Atau Cahianunga Nyemeng Itu disebut bencana? Atau Kumala? Dagekaya 7878, Pak Kalau dikaitkan di klasifikasi kan Yang dampak dari bencana hidrometeologi Karena memang mungkin air yang sudah tidak tertampung Menyebabkan genangan gitu Menyebabkan banjir Jadi hidrometeologi itu biasanya kita mencatat Bencana banjir Banjir itu ada banjir biasa Kemudian ada banjir bandang juga Kemudian biasanya di pelalihan musim Suka ada puting liu Dan satu lagi longsor Nah itu kita mencatat Memang di tahun ini itu Kejadian bencana mungkin dari hidrometeologi Banjir longsor itu Paling tinggi longsor itu Jadi dari 979 itu 379 nya itu adalah longsor 175 banjir Nah seperti itu Kemudian puting beliung itu 393 Jadi memang puting beliung itu memang Keliatannya sepele Tapi ya angin kencang Terus ada hujan es gitu Biasanya ditandai dengan apa ya Kalau laku kecil mah Padahal mah itu tanda-tanda sebetulnya Yang harus diwaspadai Biasanya gak lama dari situ Suka terjadi Terus ya untuk kita juga prihatin Mungkin bagi korban Jadi menimbulkan korban jiwa juga Dari itu sudah tercatat Berdasarkan laporan ini Sampai sekarang ini Sudah tercatat 41 orang meninggal dunia Dari 979 bencana itu Ya Jadi 41 meninggal 41 meninggal dunia Cukup memprihatinkan memang Dan yang paling kemarin Awal-awal Oktober ini September ya September itu di Ciamis Sampai meninggalkan dua orang Yang di daerah Cihor Buti Mohon, mohon, mohon Tah Pak ini kan BPBD juga bekerja sama Dengan BMKG dan juga Basarnas Begitu kan Tentunya memetakan Begitu titik-titik mana Yang menjadi rawan Begitu Nah Sudah ditentukan titik-titik rawan Mungkin saja kah apa Titik rawan yang sudah diprediksi Titik A, B, C, D, dan lain Ternyata titik yang tidak ditandai Ini wah ternyata terjadi Ada bencana di situ Apakah ada seperti itu Ya sesuai foksi kita BPBD Provinsi Jawa Barat Sebetulnya kalau siklus Katakan siklus ya Ada pra Kemudian ada pada saat Dan ada pasca Pada saat pra bencana Kita sering berkoordinasi Dengan intansi terkait Dengan BMKG Dengan itu Kita melakukan kajian Namanya kajian resiko bencana Di situ terpetakan Dengan rumus yang Mudah diingat Resiko Itu dari bahaya Kerentanan Apa Bahaya Kerentanan Dibagi Kapasitas Sehingga nanti Dipetakan Dengan ada rumus Modul tertentu Sehingga kita menentukan Levelnya Ini daerah Bahaya Tinggi Atau kelas Sedang Atau kelas rendang Untuk sekarang yang tinggi Dimana tuh Pak? Kalau Jawa Barat itu Hampir semua Hampir semua Hampir rata Merata Pisan merebang Alhamdulillah Luar biasa Tapi Anu Paling jantan perhatosan khusus Ia daerah mana? Kalau hidrometologi Ya Biasanya yang tadi Pernah diulas Daerah selatan Karena mungkin Tadi Pak Ian Mengatakan Ada daerah selatan Ada Bukan ancaman Karena memang Anugrah Dekat dengan Samudera Hindia Pangandaran Ciamis Ya gitu Udah jelas Puting beliung Banjir Nah Kalau yang banjir Biasa Biasanya Itu daerah Pantura Dan suka Ini Kalau Pantura Rada Tenang Selatan Agak Naik Selatan Kalem Utara Utara Lupa bagi Gentosan Jantan Temerata Tling lah Gitu Muhun Tapi ini menjadi Perhatian khusus juga nih Kepada Pemirsa TVRI Jawa Barat Pemirsa Brukrak Jantan Memang Disabarah Wilay Di Jawa Barat Memang tergolong Tinggi Risikonya Jadi Memang Titik-titik Anu Tos Di Carus Di Ogetos Di Pasian Terangku Tim Nu Ayapakaitna Kepep Kepeterapi Kepep Nah Iya Kedah Jantan Perhatian khusus Ula Dugika Iya Ah Da Aman Aman Kene Kang Cenanya Masih Kene Alhamdulillah Untung Masih Kene Untung Nah Jantan Orang Kedah Tetap Iwas pada Potensi Bencana Hidrometologi Mengancam Di Jawa Barat Tetap Di Brukrak TVRI Jawa Barat Grup Trap Dima Dialog Bruk Trap Dima Dia Terima kasih Nah yang paling utama memang longsor Nah longsor pun macam-macam Ada juga sering kita mendengar adanya banjir bandang Tetapi ada juga aliran bahan rombakan disitu Yang sebenarnya korbannya juga biasanya cukup banyak itu Akibat aliran bahan rombakan atau aliran debris Nah itu biasanya terjadi di pegunungan Dimana ada sumbatan-sumbatan air Karena kejadian longsoran di daerah ketinggian tertentu Kemudian air itu tergenang dan nanti bisa mengalir Campur antara air dan material-material tanah Dan juga pohon-pohon yang kadang-kadang ada di sekitar sungai itu Nah itu yang sebenarnya harus diwaspadai Tapi satu sisi juga yang menarik Hujannya tidak harus ekstrim pun sekarang juga harus diwaspadai Karena ada perubahan lahan Ada tata guna lahan yang sebenarnya semakin lama Kalau tadi Pak Yayan mengatakan ada risiko disitu Nah risiko itu bisa dibentuk oleh pertumbuhan penduduk yang semakin banyak Kemudian penggunaan lahan yang juga semakin meluas di area-area yang Katakanlah sudah kurang layak lah sebenarnya untuk dihuni Daerah-daerah dengan kemiringan sangat terjal Atau bantaran sungai yang sebenarnya Area-nya punya sungai itu Saya menyebut sebagai daerah dataran banjir sebenarnya Dataran banjir itu sebenarnya bagian dari sungai Tetapi karena tempat itu semakin sempit untuk Terutama di perkotaan ya untuk tinggal Jadi masyarakat juga semakin mendekat ke sungai juga kadang-kadang Nah itu yang membuat bahaya itu semakin Atau risiko saya katakan Semakin besar yang sebenarnya aspek bahayanya Atau ancaman bencananya tadinya sama gitu Nah itu yang sebenarnya harus diwaspadai Sehingga dalam konteks hidrometeorologi Ada dua wilayah yang penting harus kita pahami Sepanjang alur aliran sungai Yang memang menjadi alur utama Dan yang kedua adalah lereng-lereng Yang juga mungkin berpotensi longsor Dipicu oleh hujan yang bisa ekstrim Atau bahkan gak terlalu ekstrim Karena memang tadinya Bayangkan Lereng itu yang banyak pohon dan segala macam Terus juga Ya air bisa meresap dengan baik Sekarang cepat sekali dia meluncur Juga pegangan untuk tanah Kotap stabil itu semakin berkurang juga Nah itu yang harus kita waspadai Satu jupisan Anu Pak Ipam Tari Caryoskan Anu jantan buku catur Oke di kota Itu taman pemakanan umum Anu jantan di media sosial Itu sampai yang Kita melihatnya juga merinding Itu di bantaran sungai Betul Mungkin hujan ya tidak begitu eksim Tapi itu bisa mengerus Begitu Bahkan Bantaran-bantaran Ataupun penahan-penahan Di area makam tersebut Kan terbawa Begitu Pak Sungai dengan arus yang sangat kuat Nanti mengirusi juga Daerah-daerah dataran banjir sekitarnya Atau bahkan lembah-lembah Di sekitar sungai itu Yang kita khawatirkan di atas lembah itu Entah ada makam, rumah, dan sebagainya Makam aja Sampai longsor gitu ya Yang sebenarnya Ya harusnya cari tempat yang paling Baik lah gitu ya Nah tetapi memang Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan terutama ya Sehingga Posisi-posisi Manusia tinggal Atau Berkehidupan sehari-hari itu Mendekati area-area yang memang potensi bahayanya tinggi Tadi Kang Riku bagus tuh Titik-titik mana yang sebenarnya ancaman Atau rawan bencananya tinggi Nah itu Sekarang sebenarnya sudah dipetakan Oleh Entah BMKG untuk khusus hidrometeorologi Badan geologi untuk Bencana-bencana terkait dengan geologi Kemudian juga ada bencana-bencana lain yang Juga di ranah BPPD ada klasifikasinya Itu posisinya sudah Dipetakan dengan baik Nah yang kedua Masyarakat yang tinggal disana Kadang-kadang mau tidak mau harus mendekat Posisi-posisi rawan bencana itu Entah sedang atau tinggi Sehingga risikonya jadi naik Itu yang harus Kita terus berusaha mengurangi Sekarang bulan ini ya Pak ya Hari pengurangan risiko bencana ini Nah ini mestinya Dengan Ya dipahami bahwa lokasi-lokasi Kita di sekitar kita Di Jawa Barat tempat tinggal kita itu Sangat berpotensi terjadi bencana Satu hal yang harus Benar-benar dipahami adalah Kita sadar Itu Bencana Di sekeliling kita ada Terus kita berbuat apa untuk itu Satu Yang menarik adalah Bagaimana Mitigasi Bagaimana Peringatan dini itu Sebagai tindak lanjut berikutnya Betul Pak Saya setuju banget Sebelum saya nanti ke Pak Suprano Yang tentunya ini Kalau ke lapangan Bagaimana penanganannya Begitu kan Bagaimana sebenarnya Kalau longsor-longsor di lapangan itu Memang apakah membawa material Atau bagaimana begitu ikannya Saya akan ke Pak Yan terlebih dahulu Pak Yan Vidaus Ini sebuah perakilan BMKG Bandung Ini sampai kapan sih Pak? Apa namanya Kita harus Waspada Potensi bencana hidrometeorologi Yang mengancam di Jawa Barat Pak Yan Baik Mungkin sebelum kita Menjawab sampai kapan Perlu saya jelaskan sedikit Penyebabnya gitu Pertama adalah penyebab global Yaitu masih aktifnya Lanina Ya Dari sisi samudera Pasifik Dan sekarang ada gangguan Dari samudera Hindia Berupa fenomena yang kami sebut Indian Ocean Dipole Atau IOD Dalam fase negatif Nah kedua fenomena ini Sama-sama meningkatkan Jumlah Kandungan uap air Di wilayah Indonesia Termasuk di wilayah Jawa Barat Dalam hal ini Dan untuk Lanina sendiri Kami perkirakan Di BMKG Akan menjadi Netral Mudah-mudahan Pada Desember ini Tapi sebagian besar Institusi Meteorologi Dunia lainnya Mengatakan Ini bisa berlangsung Bahkan sampai Maret Atau April Tahun depan Untuk IOD sendiri Juga sama Kemungkinan ini akan Berlangsung Hingga Desember Tapi masih Itu masih belum selesai Masih ada fenomena lain Yang mengganggu kemarin Seperti di awal Klamber kemarin Apa Yaitu Gangguan skala regional Berupa MJO Atau Median Julian Oscillation Yang Kebetulan juga Melewati wilayah Indonesia Setelah itu juga Ada gangguan Dari gelombang Ekuatorial Kelvin Kemarin Yang aktif Sehingga Bersama-sama Menyebabkan Cuaca ekstrim Yang cukup Lama Selama beberapa hari Di wilayah Jawa Barat Termasuk Kota Bandung Dan ini tadi Sampai kapan Ya kemungkinan Paling tidak Sampai akhir tahun ini Tapi tidak menutup kemungkinan Akan berlanjut terus Sampai bulan Maret Tahun depan Namun Ini tuh Jangan diartikan Sebagai kejadian Oh akan terus seperti ini Enggak Kita kan sempat lihat ya Petangan September kemarin Sempat ekstrim juga kan Di sini Tapi kemudian Di akhir September Dia menurun dulu Jadi seperti Seolah-olah Bahan makannya Dihabisin dulu Dia tuh Istirahat dulu Udah cukup Kekumpul Dia keluarin lagi Nah kurang lebih Polanya tuh Seperti itu Jantan cenina Nujuh aktif Masih kayaknya aktif Cenina Lanina Masih kayaknya Ah ya Eta Tnya Jantan Inilah Jadi sebabnya Begitu ya Lanina itu sebenarnya Masih aktif Jadi ya Kita harus tetap puas pada Potensi bencana hidrometeorologi Walaupun Netralnya Cenah Madinasi Desember Tapi kan tidak Memungkiri Begitu kan Bahwa bisa sampai April Maret Begitu ya Pak ya Jadi ini menjadi perhatian Khusus juga Untuk sebuah Pak Biaris Sabruk Beraktiferi Jawa Perat Api pada Pak Supriyono Pak Supriyono Ini untuk data Dari Januari 2022 Sampai sekarang Penanganannya Bagaimana Pak Dan juga ini Evakuasi-evakuasi Oleh Basana Seperti apa Pak Baik Dalam Antisipasi Bencana hidrometeorologi Tentunya SDM Dan peralatan kami Dan kantor SAR Yang ada di Jawa Barat Khususnya di Tasik Malaya Pangandaran Cirepon Dan Karawang Mereka sudah Melakukan Kesiapjagaan Secara aktif Komunikasi dengan Stakeholder yang lain Begitu juga Dengan Di tahun ini Kita sudah Melaksanakan Lima pelatihan Terhadap Itu tadi Pemasarakatan SAR Nah itu Di Waduk Jatuh Gede Terus Di Cirata Di Kuningan Dan Pangandaran Dan Cimahi Nah mereka ini Kita latih Potensi SAR Potensi SAR ini Kita latih Untuk Kesiap-siagaan Di dalam Menghadapi Kebencanaan Di lingkungannya Nah terkait dengan Penanganan Pelaksanaan Khususnya Di Bencana Di tahun ini Kita sudah Menanganin Sembilan Kejadian Dari Sembilan itu Yang selama 3.887 Meninggal Satu Dan hilang Satu Nah Tentunya Saat ini pun Kami Lagi melaksanakan Operasi SAR Di Cianjur Dan Di Banggar Sampai saat ini Di Cianjur Hari keempat Begitu juga Di Banjar ini Hari kelima Kejadian ini Orang yang terseret Arus Pada saat Banjur Bandang Kemarin Nah Inilah Kesiap-siagaan Kami Beserta Unsur SAR Yang ada di lapangan TNI Polri Dan Masyarakat Berkolaborasi Bersinergisitas Untuk Melaksanakan Baik Mitigasi Maupun Pelaksanaan Operasi SAR Pak Supriyono Pastikan Tentu ini Langsung Yang ke lapangan Ini Kalau longsor Sendiri Apakah Longsor itu Seperti dikatakan Oleh Pak Imam Bahwa Tentunya Ini Ada Bukan ada Fungsi Jadi Pemanfaatan Ataupun Yang harusnya Disitu Ditanami Banyak Sekali Pohonan Begitu Agar Menahan Begitu Kan Ini Agar Tidak Langsung Tergerus Atau Bagaimana Untuk Melihat Longsor Yang di Lapangan Itu Jadi Ini Mungkin Yang Pada Prinsipnya Kami Di dalam Bencana Itu Pada Saat Tanggap Darurat Diberlakukan Nah Pada Saat Tanggap Darurat Dilakukan Basarnas Hadir Di Tengah Tengah Masyarakat Untuk Melaksanakan Mencari Menolong Dan Mengevakuasi Nah Kalau Untuk Mitigasi Tentunya Ada Dari BBBD Dari Akademisi Yang Memang Mereka Di Bidangnya Khususus Di Basarnas Yaitu Tadi Pada Saat Tanggap Darurat Kami Hadir Nah Kecepatan Kami Menerima Informasi Tentunya Kecepatan Kami Untuk Memberikan Pertolongan Nah Nanti Ada Kami Sampaikan Bahwasannya Hotline Secara Nasional Di 115 Begitu Juga Hotline Komunikasi Di Jawa Barat Di 08 13 16 16 3355 Ini Nomor Yang Ada Nomor Whatsapp Bisa Dihubungi 24 jam Itu Dicatat Pami Harsanya Upami Secara Nasional Di Hiji Hiji 5 Upami Khusus Di Jawa Barat Tadi 08 Hiji Tilu Hiji Genep Hiji Genep Tilu Tilu 5 5 Nomor Cantik Noda 14 Tilu 15 Gina 15 Tilu 55 Dicatat Jadi Upami Ayaka Jadera Naon Upami Butuh Kabah Sanas Pokok Namah Tadi Senin Til Janah Api Paduka Pak Yayan Ini bagaimana Cara mengingatkan Lagi Ngemutan Kapan Mersa Berkata Jawa Barat Yang Teng Tosa Waspada Potensi Bencana Hidro Meteorologi Mengancam Di Jawa Barat Maka Pak Yayan Ya Baik Tadi Dikatakan Menyambung Tadi Bahwa kita Itu Kewenangannya Salah satunya Mengkaji Indeks Risiko Bencana Nah Tadi Dikatakan Jawa Barat Itu Masuk Tinggi Tapi Memang Dua Tahun Ini Memang Hasil Penilaian Dengan Tadi Rumusan Tadi Risiko Itu Muncul Akibat Bahaya Dikali Kerentanan Dibagi Kapasitas Memang Asalnya Tinggi Sekali Tapi Untuk Tahun Ini Itu Sudah Turun Jadi Kelasnya Kita Indeks Risiko Bencana Jawa Barat Itu Kelas Sedang Nah Mungkin Ini Bisa Dikatakan Bisa Jadi Sedang Karena Kapasitasnya Jadi Masyarakat Yang Ada Di Jawa Barat Mungkin Sudah Agak Sadar Tadi Sudah Ada Organisasi Yang Konsen Terhadap Pertanangan Rencana Terus Pemerintah Sudah Mengkoordinasikan Upaya Upaya Ini Dengan Melakukan Pelatihan Kajian Kajian Kemudian Tadi Juga Yang Ditanyakan Oleh Ini Mengenai Wilayah Rawan Banji Rawan Longsor Kita Sudah Melakukan Kajian Dengan Memasukkan Tadi Tentunya Variable Yang Tadi Sudah Diulas Sama Pak Ini Bahwa Memasukkan Apa Luasnya Daerah Kemudian Kepadatan Penduduk Itu Juga Jadi Bahaya Sebetulnya Siap Jantan Kalau Pak Padat Penduduk Ini Kepada Jantan Persat Sama Siap Ya Tapi Pak Imam Pesan Pesan Masyarakat Masyarakat Pak Jadi Memang Tadi Disinggung Juga Kata Yang Menarik Kesiap Siagaan Jadi Masyarakat Memang Dengan Sadar Bahwa Hidup Di area Yang potensi Bencananya Tinggi Atau Ancaman Untuk Bencananya Tinggi Bahkan Sangat Tinggi Nah Satu Sisi Juga Memang Mitigasi Secara Kalau Untuk Longsor Misalnya Bagaimana Lereng-lereng Yang Ada Tanda-tanda Bahaya Longsor Masyarakat Juga Bisa Melakukan Tindakan Dia Tahu Bahwa Oh Di Ada Tanda-tanda Tadi Singgung Juga Tanda-tanda Itu Menjadi Pengetahuan Dan Masyarakat Kalau Sudah Tahu Itu Kapasitasnya Meningkat Masyarakat Kedah Ayat Tindakan Preventi Ya Siap Atun Pak Imam Supriono Semoga Menjadi Manfaat Dan Menjadi Pengingat Kepada Potensi Bencana Hidrometeorologi Anu Mengancam Di Jawa Barat Jangan Menyalakan Pemerintah Tapi Kita Harus Bagaimana Kepada Lingkungan Tentunya Kita Memberikan Lingkungan Yang Terbaik Lingkungan Pun Akan Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Jika Kita Jahat Kepada Lingkungan Lingkungan Pun Akan Memberikan Dengan Kejahatan Akhirkan Saya Freda Dari Kosi Natria Peserta Rengrekan Anu Mancet Tugas Ngatur Gendungun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Tidak 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 Istilah bahasa Sunda Mandung harti terbuka Teguh tujuan anak Tak harti masalahnya Tetap ayah aturan Ini butuh kejujuran Bebisa sembarangan Guman pun kepentingan Ruta Dina dialog Sangka yang berat-berat masalahnya Jujur nasil asah asing asuh Sangka yang berat-berat masalahnya Rakyat jempa marenta Sangka yang berat-berat masalahnya Jujur nasil asah asing asuh Sangka yang berat-berat masalah Rakyat jempa marenta Sangka yang berat-berat masalahnya Sangka yang berat-berat masalahnya Orang-лишком berat-berat masalahnya Sangka yang berat-berat masalahnya Terima kasih.